Intro Hai sahabat, kita masih bersama dengan Mila Kamila dalam acara Cooking Camp Nah tadi kan kita sudah melihat ya cara pembuatannya, bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan Sekarang kita lihat hasilnya Taraaa, ini dia Cookiesnya udah jadi, haruuu Asik Selama berapa lama nih? Ini sekitar 45 menit dengan suhu 150 derajat 150 derajat Jadi kalau bawahnya udah ceplet ini, berarti udah jadi Berarti udah jadi ya? Udah harum, udah jadi Ini sudah terasa harumnya, luar biasa nih Ini tadi filosofinya seperti apa tadi tuh? Ya ini filosofinya adalah, ini kan ada titik hitam di tengahnya, kemudian di sekelilingnya ada putih Ini filosofinya bahwa setiap manusia punya sisi gelap, tapi di sisi gelap itu dikelilingi sisi-sisi yang baik juga Jadi setiap manusia ada sisi gelap, kekurangan dan kekurangan, kita harus respect setiap orang Masih, ini kalau pemasarannya udah sampai mana? Ada media sosial yang bisa teman-teman ini? Ya, kalau pemasarannya sejauh ini ada di akun Facebook dan Instagram saya pribadi, kemudian juga ada fanfagenya Peace Cookies, disitu informasinya semuanya ada Apa nama media sosial ini? Peace Cookies, di Facebook Ini untuk pemesanan teman-teman bisa lewat apa nih? Nah kalau pemesanan biasanya teman-teman langsung aja lewat WhatsApp saya Kemudian karena sistem order dari Peace Cookies ini sangat unik, jadi saya buka ordernya sebulan sebelum puasa Sebulan sebelum puasa Jadi kemarin itu satu bulan sebelum puasa sudah dibuka ordernya, kemudian pas Ramadan sudah tutup order Jadi sekarang tinggal produksi, kemudian nanti dipasarkannya di asarkan ke semua customer itu di minggu kedua bulan puasa Minggu kedua bulan puasa, sekarang udah banyak dong ordernya ya? Ya Alhamdulillah Ini kalau harganya berapa nih? Nah harga Peace Cookies ini relatif cukup, kata orang-orang sih katanya mahal gitu Tapi kalau orang yang tahu taste sebuah makanan apalagi cookies dia akan ngerti gitu ya Karena harganya kalau beli paket tadi 4 macam di satu dus itu dan dapat hadiah itu harganya Rp 400.000 Oh iya dus ini ya, ini ada contohnya Nah dus ini, ini ada berapa semuanya? Ini isinya 4 toples yang ukuran 500 gram Iya, jadi ada 12 macam Peace Cookies Kemudian customer boleh memilih yang mana aja rasanya Kemudian kalau minimal pembelian 4 cookies, satu paket nanti akan dapat buku notebook cari tokoh-tokoh perdamaian itu Ini biasanya kalau cookies ini dikonsumsinya? Ya sebetulnya tagline kita adalah celebrate your peace moment with peace cookies Jadi sebetulnya tidak harus Terjemahannya Nanti kan pemirsa nya gak apa-apa itu Celebrate your peace moment with peace cookies Jadi rayakan momen damainmu dengan cookies damai ini gitu Jadi sebetulnya produksinya tidak hanya di bulan menjelang bulan ramadhan atau lebaran Tapi kami mencoba untuk produksi cookies ini untuk disiap acara-acara besar Biasanya rame pada saat kapan nih? Ya lebaran, natal, kemudian ada beberapa teman kita yang dari adfren untuk mereka sabar setiap hari satu Kemudian ya banyak lah Kalau pemasarannya sudah sampai mana? Sejauh ini sih Indonesia karena terbatas pengiriman harus benar-benar aman biar gak remuk Makanya saya pakai dust, pakai plastic wrap dan lain sebagainya gitu Jadi saya antar ke sini langsung ke yang pesennya Sejauh ini sudah ke Jawa Timur, Jakarta, Garut, Bandung Kemudian kalau di momen internasionalnya ke Australia sudah sampai Kemudian tahun ini mungkin ke Afghanistan Mudah-mudahan ya sukses selalu ya Amin Pernah gak waktu pengiriman ternyata nyampe di tempat itu remuk atau gimana? Pernah gak? Pernah itu tahun pertama di cookies yang saya juga masih belajar gimana teknik pengiriman yang rapih gitu ya Oh gitu Jadi waktu itu saya kirim, belum pakai dust, masih pakai plastik parcel gitu Kemudian customer bilang aduh remuk katanya gitu Waktu itu saya padahal pakai kurir, belum musik gojek Oh gitu Pakai kurir biasa, eh pas nyampe ternyata udah remuk gitu Terus gimana itunya solusinya? Tapi customer-nya bilang ya udah gak apa-apa sih masih enak office-nya, nanti juga dikunyah katanya gitu Nah sekarang solusinya adalah saya pakai kardus begini, konsultasi dengan ahli kemasan Gak boleh ada bolong-bolong, apalah segala macem Jadi harus tertutup kayak gini, terus pakai bubble wrap Kemudian isinya harus seset gitu ya Oh iya betul Gak goyang Gak goyang ini Kemudian harus pas, ini karena ini 4 toples jadi harus 4 toples Oke Ini biasanya jenisnya yang ada apa aja selain ke salju keju, ini apa namanya? Blueberry Oh blueberry Terus apa lagi? Castengel, ada salju pelangi, ada red velvet, kemudian ada green tea choco, itu nomor 2 best seller Jadi yang pertama di fish-cookus itu yang best seller salju pelangi Recommended banget ya Yang kedua green tea choco, jadi green tea cupis dicelup sama coklat Castengel, blueberry, sagu keju ada, lidah kucing ada, pada umumnya si cookies pada umumnya Cuma yang spesial dari kami itu adalah blueberry dan salju pelangi, juga green tea choco Kalau misalnya nih ada customer, aku inginnya keju aja, boleh tidak? Oh boleh, kita juga menerima boleh saguan, tapi harganya berbeda Harganya yang beda Nah teman-teman, dengan berbagai varian banyak sekali ya Kaliannya teman-teman bisa nanti kontak saya, nanti di app mana nih? Di WhatsApp saya 0813-210-25903 Lik, coba dong kasih tipsnya buat pemirsa, tips ketika menjadi bera usaha terutama di bidang kuliner Ya, tips dari saya setelah 4 tahun menjalankan fish-cookus ini, ada susah, ada senang pasti ya Tapi yang saya banyak belajar dari fish-cookus ini adalah konsistensi Jadi konsisten dengan produk yang spesifik cookies, konsisten dengan tema brandnya Jadi brand fish-cookus adalah salah satu bentuk orang mau donasi ke program sosial gitu Jadi konsisten dari teman pertama diberdiri sampai sekarang kita tetap 10% dari penghasilannya adalah untuk program perdamaian Jadi konsisten dengan produk cookies-nya Mudah-mudahan sukses selalu ya saya Nenden ya Makasih banget terhilang Sama-sama Sudah diajak syuting Luar biasa ya Di tidak terasa 30 menit saya menemani Anda bersama Nenden Dan crew yang bertugas kami mohon maaf, kami pendudur diri Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa